di detik ini anggota geng itu memegi kelayaknya babi yang tertangkap baru saat itulah semua orang sadar dan melihat seorang pria jangkung dengan setelan jas dan sepatu kulit menginterupsi mereka mendadak marah mereka berhenti memperhatikan tiara dan mulai mengerumuni niko setelah satu babak berkelayan mereka semua berserakan di tanah dan meratap kesakitan berdiri dengan dingin di tengah-tengah mereka niko menoleh ke arah tiara apa kamu baik-baik saja terkejut dengan pemandangan itu dia mengangguk aku aku baik-baik saja pada saat ini kiri muncul dari belakang niko dan menendang beberapa anggota geng dengan keras jangan centuh tante tialaku jasal pengganggu dengan dingin niko memperingatkan mereka polisi akan segera tiba kalian boleh tinggal jika ingin segera masuk penjara mengetahui bahwa mereka bukan tandingan pria ini dan merasa tidak ingin ditangkap sekelompok anggota geng bergegas bangkit dari tanah dan melarikan diri dari taman dengan begitu cepat sehingga mereka hampir tersandung kaki mereka sendiri memanfaatkan kesempatan di mana tiara belum sepenuh sadar setelah para gangster pergi gary bergegas maju dan memeluk kakinya dengan bingung tiara menatap gary akhir-akhir ini tiara bertingkah seolah dia tidak peduli pada gary namun sekarang ketika dia menatapnya tiara menyadari betapa dia merindukan anak lagi-lagi itu tidak dapat menahan diri dia mengulurkan tangan untuk mengelus kepala gary sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik tangannya kenapa kalian berdua disini dia bertanya dengan tenang niko menjawab kami sedang lewat pada jawaban yang tidak jujur itu tiara tidak bisa menahan diri untuk menggerutu pada dirinya sendiri tidak ada kebetulan semacam itu di dunia ini di sisi lain gary memelototi niko sebelum berkata papa bohong dan kemudian dia melihat kembali ke arahnya kami pergi ke konsel dan kemudian kami mengikutimu ke sini karena kami melihatmu berjalan ke sini tidak menduga fakta semacam itu tiara terdiam pada saat itu dia menatap gary dan melihat bagaimana anak itu menolak untuk melepaskan kakinya dan menatapnya dengan mata cerah jelas dia gembira namun dia telah berbicara dengan sangat tegas sebelumnya dan dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana menghadapi pasangan ayah anak yang tengah berdiri di sana setelah hening beberapa saat tiara akhirnya berkata terima kasih untuk kalian berdua sambil menyeringai gary melambeikan tangannya tidak perlu tante tiara kamu tidak perlu berterima kasih pada kami dengan wajah tersipu dan tembem anak laki-laki itu tampak mengemaskan dan cerdas dan tiara tidak bisa menahan keinginan untuk memeluknya namun ketika wanita itu hendak menyentuhnya dia berhenti lagi karena gary memperhatikan tiara dia secara alami menyadari tindakan wanita itu dan segera melepaskan kakinya terluka dia menundukkan pandangannya untuk menatap tanah hanya beberapa saat kemudian dia mendukakan kepalanya dan bertanya dengan lembut apakah kamu cekalang membenciku tante tiara tingkah laku malu-malunya nyaris menghancurkan hati tiara dan dia secara refleks buru-buru untuk membela diri tidak, tentu saja tidak aku sangat mencintaimu kenapa aku membencimu hanya saja lenganku masih lemah karena cedera dan aku takut menjatuhkanmu kalau aku mengangkatmu menjadi cerah setelah mendengar perkataan tiara gary bertanya benarkah? mengangguk tiara mencoba menenangkannya benar, aku tidak bisa menggendongmu tapi aku bisa memegang tanganmu maukah kamu memegang tanganku? gary tersenyum sebelum tiara mengulurkan tangannya gary sudah mendahuluinya dengan meraih tangannya dan menyeringai padanya kamu sangat baik tiara hanya bisa menghilang nafas dalam hati tidak peduli seberapa yakin dia terdengar tentang hidupnya tanpa mereka dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk bersikap kasar pada pria kecil itu ketika menghadapinya dia tidak pernah bisa menolak permintaan anak itu dan tidak tega melihatnya kecewa mobil papa ada di jana sambil menggandeng tangan tiara gary berjalan menuju mobil niko anak itu terus mengayunkan tangannya sepanjang waktu dan dia berkata tante tiara aku belum bertemu denganmu selama beberapa hari apa tante tahu bahwa aku jangan melindukanmu setelah mengatakan itu gary menempelkan wajahnya ke tangan tiara terlihat puas setelah melihat betapa bersemangatnya dia sudut bibir tiara bergedut dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun waktanya dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi anak ini dan ayahnya apa yang dia katakan di rumah sakit waktu itu terlalu kasar dan dia akan menjilat ludahnya sendiri jika dia memberi gary secerca harapan pada saat itu saat ini kepala tiara sangat kacau sehingga dia kehilangan kemampuan untuk berpikir dia tidak tahu bagaimana dia harus membicarakannya dan apa yang harus dia katakan setelah itu yang bisa dia lakukan hanyalah tetap diam untuk meredakan kecanggungan ketika dia memasuki mobil niko niko menatapnya dan bertanya kamu ingin pergi kemana dia mengajukan pertanyaan sebelum tiara berhasil kembali ke akal sehatnya setelah hening sejenak wanita itu menjawab kemana saja boleh itu adalah pertanyaan basa basi yang mana niko tidak mengharapkan jawabannya karena dia menyadari bahwa tiara tampak lilung karena itu dia menoleh ke arah gary dan bertanya bagaimana denganmu kamu ingin pergi kemana gary berhenti sejenak dan menjawab bisakah kita pergi dan menonton film dia kemudian dengan malu-malu menambahkan dengan bibir mengerucut aku dengar dari paman danar bahwa film anime favoritku detektif konan sekarang ada di bioskop aku belum pernah menonton film bersama papa dan mama aku ingin tahu bagaimana rasanya setelah dia mengatakan itu dia takut-takut melirik tiara tiara merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya saat melihat gary seperti ini gary selalu menjadi anak yang ceria dan menggemaskan yang tidak pernah gagal memikat orang-orang di sekitarnya namun dia tidak pernah mengatakan hal semacam itu sekarang setelah dia mengatakan ini tiara benar-benar ingin memeluk dan menghiburnya niko juga sama terkejutnya karena dia belum pernah ke tempat semacam itu jadi dia tidak pernah menyangka putranya akan mengajukan permintaan seperti itu meskipun demikian itu adalah permintaan kecil jadi dia tidak menentang ide tentang mereka bertiga menonton film bersama namun perhatian utama pada saat itu adalah apa yang dipikirkan tiara mengenai itu niko menoleh padanya dan bertanya apakah kamu mau pergi kamu tidak perlu memaksakan diri jika tidak mau awalnya tiara ingin menolak ide itu karena dia masih khawatir tentang apa yang dia katakan di rumah sakit namun ketika dia menoleh ke samping dan melihat gary menatapnya dengan mata memohon kata-kata yang hendak dia ucapkan tidak bisa keluar dari mulutnya setelah ragu-ragu sejenak dia mengangguk dan setuju tentu mata gary langsung berbinar bersinar seterang bintang saat menatap tiara terima kasih tante tiara kamu yang terbaik tiara tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengacak-acak rambut gary sekitar pukul 9 malam niko tiara dan gary tiba di bioskop ketika mereka memasukinya niko menemukan bahwa tempat itu cukup ising dan banyak orang di dalamnya yang membuatnya tanpa sadar mengerutkan kening meski begitu karena dia sudah setuju untuk membawa gary kesini dia tidak bisa mengingkari janjinya untuk menonton film bersama putranya karena niko belum pernah membeli tiket film sebelumnya dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya tatapannya tertuju pada antrian panjang di sampingnya yang sepertinya mengarah ke mesin tiket sualayan dengan alis bertaut dia menatap antrian seolah-olah dia sedang mengamati dengan cermat proses pembelian tiket bioskop tiara yang memperhatikan bagaimana nika terus menatap mesin itu awalnya bingung namun alasan dibalik perilaku anehnya itu tiba-tiba terpikirkan oleh tiara pak niko mungkinkah kamu belum pernah ke bioskop sebelumnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya niko menekan bibirnya dan menganggu karena dia tidak menyembunyikan apapun iya sebagai orang yang menjadi pilihan utama untuk memarisi grup Samuel keluarganya telah membesarkannya dengan pendidikan elit sejak dia masih kecil sejak niko duduk di bangku sekolah dasar setiap hari ia mendapat pelajaran tanpa akhir ketika dia tumbuh dewasa dia mendaftar tentara dan setelah dia kembali dia masuk ke perusahaan untuk menjadi presidir sejak itu hampir setiap hari niko disibukkan oleh pekerjaan sehingga dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk bersantai di tempat seperti ini melihat ekspresinya tiara dapat menduga situasinya jadi dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada sang presidir yang tinggi dan perkasa tiba-tiba terpikir olehnya alasan niko bisa tetap sangat tenang dan terkendali setiap kali tiara melihatnya dan dia tidak pernah tampak cemas ataupun bingung tidak peduli apa yang terjadi tunggu aku, aku akan pergi mencari tiket dengan gary dengan itu dia memegang tangan gary dan mengantri di ujung adrian ketika mereka kembali tiara membawa dua cangkir kopi dan sekotak besar berondong jagung bersamanya sementara gary menyesap minuman yang dipegangnya dengan pelahan dan penuh kepuasan setelah melihat mereka kembali niko tetap tenang saat dia secara otomatis mengambil makanan dan minuman dari tiara dia bisa minum kopi sambil menonton film namun dia mengerutkan kening ketika dia melihat sekotak besar berondong jagung mengapa dia membeli berondong jagung tiara tersenyum padanya menurutnya berondong jagung adalah makanan wajib saat menonton film bioskop itu favoritnya dan gary yang belum pernah mencoba berondong jagung sebelumnya tampak tidak sabar untuk mencobanya setelah melihat itu tiara memberikan sebuah kepada anak itu gary menggigitnya keras dia terkekeh senang tante tiara ini enak tiara menoleh ke arah niko apa kamu ingin mencobanya niko menatap makanan yang tampak aneh itu dan mulai ragu apakah itu bisa dimakan tiara merasa bahwa dia tampak mengemaskan ketika dia bertindak di luar karakternya tanpa sadar dia mengambil berondong jagung dan mengarahkannya ke mulut niko coba saja mungkin kamu juga akan berfikir ini enak menatap berondong jagung kekuningan itu niko sedikit ragu namun dia tetap membuka mulutnya untuk memakannya bibirnya secara tidak sengaja bersinggungan dengan jari tiara saat dia melakukannya sementara itu tiara merasa seakan-akan jarinya tersambar petir sensasi mati rasa menyebabkan dia segera menarik tangannya sementara telinganya memerah melihat bahwa gary tidak memperhatikan interaksi mereka dia melihat sekeliling dan berkata mereka sedang memeriksa tiket ayo pergi pada saat itu niko akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi dan dia menatap tidak percaya ketika dia melihat tiara kabur dari tempat kejadian kemudian dengan ekspresi tenang dia mengikutinya sambil memegang semua barang mereka di tangannya setelah tiket mereka diperiksa ketiganya memasuki titer bersama mungkin karena film yang mereka pilih adalah film yang baru saja dirilis sehingga tingkat akupansinya tinggi dimana hampir semua kursi telah terisi sebagai seorang anak gary tidak diharuskan membeli tiket bioskop namun tidak ada kursi kosong di sekitar mereka gary sini kamu bisa duduk di pangkuanku tiara mengangkat anak itu dan meletakkannya di pangkuannya sebenarnya ketika tiara pertama kali mendengar bahwa gary ingin menonton detektif konan dia sedikit ragu bahwa seorang anak berusia 5 tahun bisa memahami film yang membutuhkan penalaran detektif yang kuat meskipun film ini tidak mengandung kekerasan dia bertanya-tanya apakah itu akan membuat gary trauma namun segera terlihat bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan sekitar sepertiga sepanjang film dia sangat bersyukur karena tidak mengajukan pertanyaan awalnya kepada gary kalau tidak dia akan merasa dipermalukan ini karena apa yang gary bisikan padanya saat itu saya menduga wanita berbaju melah itu adalah pembunuhnya merasa terjengang tiara balas berbisik padanya penasaran sekaligus tidak percaya bagaimana kamu tahu Niko mendimbali dari satu sisi itu memang dia ha? kepala tiara dipenuhi pertanyaan ada apa dengan ayah dan anak ini? kami baru sampai di sepertiga film jadi kenapa mereka membuat kesimpulan begitu awal? mereka bahkan terdengar bersik keras ketika mereka mengatakannya Niko mengira tiara bingung dan ingin dia menjelaskan alasannya jadi dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik itu sederhana lihat pergelangan tangan wanita itu ada luka yang tidak mencolok yang tidak bisa dibuat sendiri jadi dilihat dari sudutnya juga lihat fasnya paniko maaf mengganggu mungkin kamu tidak tahu tentang ini tapi membocorkan cerita film adalah tindakan yang memalukan apalagi ketika melakukannya di bioskop geram tiara dengan gigi terkatup dia terkekeh mendengar komentarnya yang membuat tiara semakin frustasi apa yang lucu tentang itu merupakan hal yang normal untuk mengikuti alur ketika menonton film jadi aku tidak harus disalahkan karena tidak dapat memahami alur kan selain itu membocorkan film akan mempengaruhi keseluruhan pengalaman menonton Gary juga tertawa kecil Tante Tiala jangan khawatir kamu bisa bertanya padaku kalau kamu tidak mengerti apa-apa aku muak dengan mereka berdua tidakkah mereka tahu bahwa kesenangan menonton film terletak pada ketidakharusan kita menggunakan otak mereka setidaknya harus bersikap baik kepada produser dengan mendapatkan pencerahan di akhir film dan memuji oh begitu bukankah itu cara yang lebih baik untuk menonton namun tiara tersenyum pada detik berikutnya ayah dan anak itu tidak hanya mirip tetapi juga sama-sama cerdas mungkinkah ini pengaruh genetika? tidak aku seharusnya tidak memikirkan semua ini ketika saya sedang menonton film aku harus bersikap baik kepada produser dengan menonton film dari awal sampai akhir hmm baiklah aku akan melupakan bocoran itu dan pura-pura tidak tahu apa-apa oleh karena itu dia memberikan perhatian penuh pada proses penalaran benar-benar mempraktikan tindakan menonton tanpa berpikir sepanjang film namun tiara masih menganggap pasangan anak ayah itu lucu ketika mereka membocorkan cerita film dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya mencoba menghilangkan pikiran kacau itu sebelum dia mengambil kopi dengan tangannya dan menyesapnya ketika dia mengembalikan kopi ke posisi semula dia tiba-tiba merasakan tatapan dari Niko ada yang salah dia bertanya dengan bingung Niko dengan tenang menjawab tidak ada tapi kopi yang kamu minum adalah milikku wajah tiara memerah saat mendengar itu bukankah itu ciuman tidak langsung yang legendaris apa yang baru saja kulakukan kalau dipikir-pikir Niko menciumku sebelumnya jadi ciuman tidak langsung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu kan meskipun begitu dengan pemikiran seperti itu tiara masih menoleh pada Niko dengan canggung maaf itu tidak sengaja kalau kamu keberatan aku akan mengambilkanmu secangkir kopi lagi dia dengan santai menjawab tidak perlu baik tiara mengira Niko tidak akan meminum secangkir kopi itu karena filmnya akan segera berakhir jadi dia terus memperhatikan layar namun ketika dia melihat apa yang dia lakukan melalui sudut matanya dia terpaku pada tempatnya saat itu juga dia merasa seolah-olah kepalanya telah meledak dan dia mulai berteriak dalam hati dia benar-benar mengambil kopi itu dan menyesapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi tapi aku sudah meminum itu sebelumnya setelah melihat itu tiara tidak bisa lagi fokus pada film juga tidak bisa memaksakan dirinya untuk menghormati produser dengan menyelesaikan film karena dia tidak bisa fokus sama sekali selama paruh kedua film dia tidak tahu apakah potongan konan dan detailnya penyelesaian kejahatan seperti yang dijelaskan Niko akhirnya setelah penantian panjang yang menyiksa film berakhir dan mereka keluar dari bioskop Niko menggendong Gary sementara tiara berjalan di samping mereka dia tiba-tiba menyadari bahwa akhir film juga menandakan perpisahannya dengan anak itu memikirkan itu dia merasa enggan untuk pergi Gary yang juga menyadari hal itu juga enggan berpisah dengannya dia memandang tiara dengan sedih dan bertanya Tante Tiala apakah kamu akan pulang cekalang dia menganggu iya sepotong kekecewaan melintas di mata Gary ketika dia mendengar konfirmasinya dia menatap tiara dengan sedih namun kali ini dia tidak keras kepala memaksanya untuk pulang bersama sebaliknya dia berbisik Papa ayo kita antar dia pulang Niko sedikit terjangang tapi dia masih menganggup ayo pergi bersama Niko 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 Terima kasih.